Aduh statistik mengerikan Megawati Hangesri dan Fanja Bukilik di Liga Voli Korea Selatan, dua pemain asing siap bantu Redspark bikin kejutan. Berikut catatan mengerikan dua pemain asing Redspark, yakni Megawati Hangesri dan Fanja Bukilik di Liga Voli Korea Selatan atau Liga Voli Korea. Redspark saat ini masih mempersiapkan diri sebelum tampil di Liga Voli Korea 2024-2025 pada akhir Oktober 2024 mendatang. Tim berjuluk Red Force itu menatap musim baru dengan penuh percaya diri, apalagi setelah diperkuat sejumlah pemain anyar salah satunya ialah Fanja Bukilik. Fanja Bukilik menggantikan Giovanna Milana untuk mengisi slot pemain asing non-Asia, sedangkan kuota legion asing Asia masih diisi oleh Megawati Hangesri. Penampilan Megawati Hangesri dan Fanja Bukilik sangat dinanti, mengingat keduanya mampu unjuk gigi dengan gemilang pada Liga Voli Korea musim lalu. Kedua legion asing Redspark itu tercatat, mampu menempati posisi topscore di Liga Voli Korea Selatan musim lalu. Megatron tercatat menempati posisi ketujuh dengan mengemas 736 poin dalam daftar topscore Liga Voli Korea 2023 atau 2024. Selain itu, Povoli asal Jember tersebut juga memiliki tingkat keberhasilan serangan sebanyak 43,95 persen. Di sisi lain, Fanja Bukilik juga tak kalah api yakni berada di posisi ketiga dengan 935 poin, serta keberhasilan serangan sebanyak 41,85 persen. Torehan api keduanya pun diharapkan bisa dilanjutkan pada musim baru ini, agar bisa membantu Redspark meraih gelar juara. Pada musim lalu, anak Asuk Rejin itu mampu menjadi kuda hitam dengan menembus playoff untuk pertama kalinya. Namun sayang, mereka harus puas finish di posisi ketiga setelah kalah di partai final playoff melawan Pink Speeders. Berikut perbandingan catatan Megawati Hangesri dan Fanja Bukilik pada musim lalu. Statistik Megawati Hangesri Raihan poin 736, tingkat keberhasilan serangan 43,95 persen, rata-rata survei 0,25 persen, rata-rata blok 0,4 persen, rata-rata pertahanan 2,14 persen, efektivitas penerimaan bola 50 kali persen. Statistik Fanja Bukilik Raihan poin 935, tingkat keberhasilan serangan 41,85 persen, rata-rata survei 0,18 persen, rata-rata blok 0,31 persen, rata-rata pertahanan 2,17 persen. Terima kasih telah menonton! Terima kasih sudah menonton!